Yang masih mengikuti cerita ini tolong jempolnya ya. ESK, Eternal Secret King Season 201. BAB 2001. Bagi Suzimo, mengaktifkan Blutlinnya dan mengaktifkan Blutlin Phenomenonnya untuk melawan Yunting secara langsung adalah cara paling sederhana, paling kejam, dan paling langsung untuk menghadapinya. Selain itu, dia percaya bahwa dengan Divine Power dari Six Gasket Divine Elephant, penciptaan Fenomena King Lian pasti akan mampu mengalahkan Fenomena Pedang Darah Yunting. Namun, itu hanya akan menjadi kekalahan. Suzimo tidak yakin dia bisa membunuh Raja Regional. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak kartu truf dan harta yang dimiliki Yunting padanya. Jika dia tidak bisa membunuh Yunting, masalah penciptaan Fenomena King Lian akan terungkap. Suzimo sudah lama tidak mengenal Yunting. Meskipun yang terakhir itu sombong dan angku, dia selalu jujur dan tidak memiliki pikiran jahat. Namun, Suzimo tidak berani mengambil risiko. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya niat membunuh macam apa yang akan dia tarik jika Fenomena Penciptaan King Lian terungkap. Adegan kenaikan masih muncul di benaknya, dan dia masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkannya. Fenomena Penciptaan King Lian tidak hanya menarik Raja Awan yang tenang, tetapi juga Raja Abadi lainnya. Mengingat basis kultifasi Suzimo saat ini, dia tidak dapat menahan upaya pembunuhan kedua seperti itu. Tentu saja, dia memiliki metode lain bahkan jika dia tidak melepaskan fenomena garis darahnya. Metode-metode itu bahkan lebih intens dan kejam. Mata Suzimo jernih saat gelabelannya berkedip, memancarkan kesadaran ilahi yang menakutkan. Serangan Roh Esensi Yunting merasakan kelainan itu dan langsung menebak apa yang dipikirkan Suzimo. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ide yang buruk untuk menggunakan skill rahasia esensi spirit, tapi kamu terlalu naif. Saya sudah lama merasakan bahwa Roh Esensi Anda telah mencapai alam Dewa Bumi. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa Roh Esensi saya juga telah mencapai alam Dewa Bumi. Dengan itu, Yunting berhenti bersembunyi dan perlahan memancarkan tekanan kesadaran ilahi yang kuat. Alam Primordial Bumi Tahap Kedua Roh Esensi adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan. Di alam atas, hampir tidak mungkin basis kultifasi esensi spirit seseorang melebihi basis kultifasinya sendiri. Untuk dapat melampaui kultifasinya sendiri oleh alam kecil sudah merupakan jenius mengerikan yang tiada taranya. Di seluruh alam surgawi Cakrawala Surgawi, hanya ada beberapa orang seperti Yunting, yang telah melampaui kultifasi mereka dengan dua alam kecil. Alasan utama mengapa Suzimo dapat melakukan ini adalah karena Roh Primordialnya terbentuk dari perpaduan Roh Primordial King Lian dan Naga Phoenix dengan kekuatan kebijaksanaan Sutra Nirvana. Saat ini, dia adalah mistik imortal tahap ke-9, tetapi Roh Primordialnya telah mencapai tahap ke-2 dari alam primordial bumi. Namun, di bawah peningkatan gajah ilahi bergading 6, kekuatan jiwa, tubuh, dan garis keturunannya semuanya meningkat lebih dari 4 kali lipat. Meskipun Roh Primordialnya tidak banyak berubah, kekuatan Roh Primordialnya sudah setara dengan tingkat ke-3 dari tahap asal bumi. Yunting secara alami bisa merasakan perbedaan di antara mereka. Tapi dia tidak khawatir. Yunting tersenyum tipis. Jiwamu memang lebih kuat dari milikku, tetapi kamu masih akan kalah dalam pertempuran jiwa. Karena tidak ada yang bisa memblokir pedang jiwa esensiku. Nada bicara Yunting penuh dengan keyakinan. Apakah begitu? Ekspresi Suzimo tenang dan tidak tergerak. Sisik naga merah seukuran telapak tangan melayang keluar dari glabelanya. Itu berbentuk bulan sabit dan memancarkan aura yang menakutkan. Keahlian rahasia esens Sol, skala terbalik. Saat skala terbalik muncul, ruang di seluruh aula tampak membeku. Hanya sisik naga ini yang melayang perlahan ke arah Yunting, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Seolah-olah energi apapun yang bersentuhan dengan skala naga akan bertemu dengan dampak destruktif. Bahkan tiga pendeta tau setengah baya yang menyerang Tang Ziyi menarik kesadaran roh mereka dengan ekspresi waspada, takut mereka akan menarik serangan skala naga. Yah, baiklah. Yunting menganggup berulang kali tanpa rasa takut dan menyatakan dengan keras, karena Anda ingin bertarung dengan jiwa esensi Anda, saya akan memberi tahu Anda mengapa Anda kalah hari ini. Glabela Yunting terbuka dan pedang panjang melayang di kesadarannya di mana jiwa esensinya berada. Pedang jiwa esensi. Tatapan Suzymo membeku. Jiwa esensi dari setiap makhluk hidup diciptakan dari tubuh mereka dan mirip dengan bentuk aslinya. Meskipun Yunting adalah manusia, jiwa esensinya adalah pedang panjang, Suzymo hanya melihat satu orang seperti itu. Itu adalah murid tertuanya, Kitsune. Roh esensi Kitsune adalah jiwa bela diri, pedang panjang. Bakat murid tertuanya dalam pedang dao tidak ada bandingannya. Tapi sekarang, Suzymo melihat orang kedua dengan jiwa esensi yang bisa menyulap pedang. Memotong. Yunting menunjuk ke depan dan berteriak pelan. Berdebur. Dalam kesadarannya, pedang jiwa esensi Yunting melepaskan sinar pedang berwarna darah yang menebas dengan ganas menuju skala terbalik. Kedua keterampilan mistik esensi spirit bertabrakan dalam sekejap. Tidak ada gerakan atau suara sama sekali. Namun, pada saat tabrakan, baik Suzymo dan Yunting bergidik pada saat yang sama. Sinar berwarna darah menembus reverse skala dan turun ke kesadaran Suzymo, menebas ke arah roh esensi Kinglian. Uff, uff, uff. Platform lotus penciptaan merasakan bahaya dan seberkas cahaya cemerlang melesat keluar dari 81 lubang teratainya. 81 biji Kinglian tampaknya membentuk pedang panjang yang bertabrakan dengan sinar berwarna darah berulang kali. Akhirnya, itu dihancurkan dan roh esensi Kinglian tidak terluka sedikitpun. Di sisi lain, pedang jiwa esensi Yunting merasakan kekuatan aneh yang menyelimutinya dan mencegahnya menghindar. Bang! Pedang jiwa esensi bergetar hebat sebelum hancur, mengungkapkan roh esensi kecil yang menyerupai Yunting. Itu terhuyung beberapa langkah mundur dengan cara bingung. Su Zemo tercerahkan ketika dia melihat itu. Pedang jiwa esensi Yunting belum dikultifasikan sampai batasnya dan roh esensinya belum berubah menjadi pedang. Sekarang setelah dikejutkan oleh kekuatan reverse skale, bentuk aslinya terungkap. Pada saat yang sama, Su Zemo juga diam-diam khawatir. Setiap naga memiliki reverse skale dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sampai titik kultifasinya ini, Yunting adalah satu-satunya orang dari alam kultifasi yang sama yang bisa bertahan melawan skala terbalik. Saat bertahan melawan skala terbalik, ketajaman pedang jiwa esensi Yunting bahkan turun ke kesadarannya dan mengancam roh esensinya. Jika bukan karena platform lotus penciptaan, roh esensinya tidak akan bisa lolos tanpa cedera dari ketajaman. Sebenarnya, Su Zemo tahu bahwa dalam hal keterampilan rahasia roh esensi, sinar berwarna darah Yunting melampaui skala terbalik. Itu karena kekuatan roh esensinya melampaui ranah kultifasi Yunting. Selanjutnya, roh esensi Yunting sangat terkuras ketika dia mencoba untuk menghilangkan formasi di pintu masuk aula utama. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua hanya bisa bertarung dengan hasil imbang. Sementara Su Zemo terkejut, hati Yunting dipenuhi gelombang deras. Bagaimana itu mungkin? Pedang panjang jiwa primordialnya, tepi berwarna darah, benar-benar gagal. Harta macam apa yang ada dalam kesadaran Su Zemo yang bisa menghilangkan sinar berwarna darahnya? Pertarungan antara esensi spirits terlalu berbahaya. Tidak hanya pedang roh esensinya gagal, roh esensinya bahkan dipaksa keluar dari bentuk aslinya oleh skala naga. Bab 2002 Esensi roh Yunting terguncang keluar dari tubuhnya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Untuk sesaat, pikirannya kacau dan dia tidak bisa bereaksi. Dalam keadaan normal, fenomena blutlinnya seharusnya sudah terbentuk sekarang. Namun, karena benturan keterampilan rahasia roh esensi, roh esensinya juga terguncang, menyebabkan pedang berwarna darah di belakangnya sedikit bergoyang dan tidak terwujud sepenuhnya. Yunting menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia ingin membuang pikiran itu ke belakang pikirannya. Tidak peduli apa, selama dia bisa membentuk fenomena blutlinnya, kekalahan Su Zemo tidak bisa dihindari. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Yunting merasakan fluktuasi energi yang aneh, menyebabkan ekspresinya berubah. Hmm. Mata Yunting melebar dan dia melihat ke arah Su Zemo secara naluriah. Keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Dalam keadaan normal, sebagian besar pembudidaya hanya akan mengolah satu keterampilan rahasia roh esensi paling banyak. Itu karena bahkan jika mereka mengembangkan beberapa keterampilan rahasia roh esensi, jarang bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melepaskan yang kedua selama pertempuran. Melepaskan dua keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan terlalu menuntut roh esensi seseorang. Jika esensi spirit seseorang tidak cukup kental, esensi spirit mereka akan runtuh sebelum mereka bisa membunuh lawan mereka setelah melepaskan dua skill rahasia secara berurutan. Secara alami, Yunting mengolah lebih dari satu keterampilan rahasia roh esensi. Namun, dia telah menghabiskan banyak kekuatan roh esensinya untuk menghancurkan formasi di luar aula utama. Ditambah dengan bentrokan langsung dengan skala terbalik Suzimo, roh esensinya sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Yunting diam-diam frustrasi ketika dia melihat Suzimo memadatkan keterampilan rahasia roh esensi kedua. Jika dia tahu bahwa ini masalahnya, dia seharusnya lebih berhati-hati sebelum memasuki aula utama daripada ceroboh dan bergegas untuk menghancurkan formasi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama akan dapat memaksanya sejauh ini ketika dia mencoba untuk menghancurkan formasi. Tangan Suzimo menyulap segel tangan berulang kali dan kesadaran roh di glabelanya berfluktuasi lebih intens. Setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh glabelanya dengan lembut. Mereti. Dengan serangkaian suara, Suzimo menarik cambuk petir yang menyulaukan dari glabelanya dan melompat ke udara dengan cara yang kejam. Cambuk penakluk roh. Meskipun Tang Ziyi dikelilingi, dia masih terkejut ketika dia melihat itu dari sudut matanya. Itu adalah skill rahasia esensi spirit dari Void Thunder Manual, bagaimana orang itu mengetahuinya. Mungkinkah dia seseorang dari Broken Knight dan menerima warisan ayahnya juga? The Spirit Van Kui Singwip dipenuhi dengan petir dan aura yang menakutkan. Bahkan tubuh fisik bisa dicambuk menjadi abu, apalagi roh esensi. Yun Ting tenang dengan cepat melawan keterampilan rahasia roh esensi kedua Suzimo dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa aku menghabiskan banyak esensi spiritku, aku akan bisa mematahkan skill rahasia spiritmu juga. Kata Yun Ting. Suzimo tidak menjawab. Matanya tampak dipenuhi kilat saat dia mencengkeram cambuk penakluk roh dan menyerangnya ke arah Yun Ting. Keterampilan rahasia roh. Ting. Cambuk pembunuh dewa menghilang begitu menyerang Yun Ting. Rahasia roh. Rahasia roh. Keterampilan rahasia roh-roh. Roh Yun yang roh-roh. Roh. Roh. Roh-roh. Cambuk ting dari cambuk roh-roh. Roh-roh. Awalnya, keterampilan rahasia roh-roh dari dunia bawah tidak memiliki transformasi dan kekuatan seperti itu. Namun, Suzimo memperoleh warisan Kaisar Guntur di penjara 10 ekstrim dan keterampilan rahasia roh esensinya juga mengalami metamorfosis, menyebabkannya menjadi lebih mematikan dan langsung. Dalam keadaan normal, roh esensi apapun yang terjerat oleh cambuk roh-roh akan dihancurkan sejak lama. Namun, roh esensi Yun Ting tidak terluka sama sekali. Hahaha. Tawa Yun Ting terdengar. Meskipun sedikit serak, itu masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Suzimo, kamu tidak akan bisa menyakitiku bahkan dengan skill rahasia esensi spirit kedua. Kenyataannya, Suzimo menyadari ada yang tidak beres saat reverse sekali memaksa esensi spirit Yun Ting keluar dari bentuk aslinya. Esens spirit Yun Ting bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah mengenakan armor perak yang mirip dengan Ice Soul Silver Armor yang dia kenakan, seolah-olah mereka terkait. Pada kenyataannya, tebakan Suzimo tidak salah. Ice Soul Silver Armor dibagi menjadi dua lapisan yang dibuat oleh orang yang sama. Lapisan luar melindungi tubuh Yun Ting sementara lapisan dalam melindungi roh esensinya. Ada banyak jenis harta dharma yang bisa melindungi tubuh. Namun, harta dharma yang dapat melindungi roh esensi terlalu sulit untuk disempurnakan dan setiap harta itu tak ternilai harganya. Itulah nilai sebenarnya dari Ice Soul Silver Armor. Dengan Ice Soul Silver Armor, bahkan para ahli imortal duniawi akan kesulitan untuk membunuh Yun Ting, apalagi Mystic Immortals. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak berhenti setelah dia menciptakan spirit-spirit-spirit. Dia menyalurkan roh esensinya dan serangkaian nyanyian sansekerta terdengar di benaknya, seolah-olah para Buddha melantunkan dengan lembut seperti lonceng besar. Glabelanya terbuka sekali lagi dan karakter sansekerta emas muncul. Itu bersinar dengan cahaya Buddha dan bersinar melalui kehampaan, menghancurkan ke arah Yun Ting seolah-olah itu sangat berat. Segel Dharma Rulai Segel Dharma Rulai pada awalnya adalah keterampilan rahasia roh esensi dari teknik kultivasi dunia bawah, Sutra Rulai Hari Besar. Di dunia atas, keterampilan rahasia roh esensi ini menjadi sangat umum. Namun, karena kebijaksanaan Sutra Nirvana, semua teknik kultivasi buddhis yang dikembangkan Suzimo diubah dan ditingkatkan dengan kekuatan Dharma. Dengan demikian, Segel Dharma Rulai juga berubah. Anda. Ekspresi Yun Ting berubah drastis dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan dengan kepadatan esensi spiritnya, dia hanya bisa melepaskan dua skill rahasia esensi spirit secara berurutan. Namun, Suzimo yang telah naik dari dunia bawah mampu melepaskan tiga secara berurutan. Bagaimana esensi spirit orang ini diciptakan? Bagaimana itu mungkin? Suzimo adalah satu-satunya yang tahu bahwa ini adalah kekuatan roh esensi Kinglian. Kembali ke darat Antian Huang, Suzimo bahkan bisa melepaskan lusinan seni Dharma secara berurutan dengan bantuan roh esensi Kinglian. Sekarang Suzimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan, itu mengejutkan roh esensi Yun Ting. Dalam kesadaran Yun Ting, Ice Soul Inner Armor muncul dan bertahan melawan kekuatan petir spirit Van Kui Singwip. Pada saat yang sama, Rulai Dharmiksel turun dan esensi spirit Yun Ting tidak bisa menghindar sama sekali. Keterampilan rahasia roh esensi tunggal apapun dari cambuk penakluk roh dan segel Dharmik Rulai dapat membunuh Dewa Mistis kelas sembilan. Saat ini, kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi ditingkatkan pada roh esensi Yun Ting pada saat yang sama. Ah! Yun Ting memeluk kepalanya dengan kedua tangan kesakitan. Bahkan dengan perlindungan dari Ice Soul Inner Armor, esensi spiritnya terguncang hebat. Faktanya, serangkaian retakan muncul di armor bagian dalam jiwa es. Retakan, retakan. Rasa dingin yang menusuk tulang meledak dari celah-celah armor bagian dalam jiwa es. Bahkan guntur pada cambuk penakluk roh membeku. Tidak ada embun beku di segel Dharmik Rulai juga. Cahaya dari dua skill rahasia esensi spirit meredup dengan cepat. Pada akhirnya, dua keterampilan rahasia roh esensi tidak dapat menembus armor batin jiwa es. Fu-fu-fu. Yun Ting menggertakkan giginya dan perlahan-lahan tersadar. Matanya merah saat dia memelototi Suzimo dan berkata perlahan, Kamu gagal pada akhirnya. Tidak. Suzimo menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan menatap Yun Ting, berkata dengan acuh-ta'acuh. Untuk memulainya, aku tidak punya harapan untuk membunuhmu dengan tiga keterampilan rahasia roh esensi itu. Lalu kenapa kau? Tepat saat Yun Ting hendak bertanya, dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Itu karena pedang berwarna darah di belakangnya menghilang dengan cepat. Meskipun esensi spiritnya masih utuh di bawah perlindungan Ice Soul Inner Armor, itu masih terguncang hebat dan fenomena blutlinnya menghilang sebagai hasilnya. Bab 2003. Di domain abadi cakrawala surgawi, Yun Ting adalah teladan yang langka. Ketika dia melihat fenomena blutlin di belakangnya menghilang, dia menyadari motif Suzimo. Suzimo merilis tiga skill rahasia esensi spirit secara berurutan. Di permukaan, sepertinya dia menargetkan roh esensi, tetapi pada kenyataannya, itu untuk menghancurkan fenomena garis darahnya. Secara alami, Yun Ting memiliki kartu truf lainnya. Namun, dia tidak bisa menggunakan harta dharma di makam kaisar dan tidak bisa melepaskan tekniknya yang kuat. Sekarang fenomena blutlinnya hancur, itu berarti dia tidak bisa lagi mengancam Suzimo. Tentu saja, mereka berdua telah menghabiskan energi yang mengerikan sampai titik pertempuran ini. Suzimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi lainnya secara berurutan. Yun Ting percaya bahwa Suzimo sudah berada di ujung talinya dan tidak bisa lagi mengancamnya dengan semua kartu asnya. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah gambar melintas di benak Yun Ting dan dia terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelah Suzimo merilis tiga keterampilan rahasia roh esensi, jari-jarinya masih terus bergerak saat dia menyulap seni dharma. Yun Ting memfokuskan pandangannya dengan tergesa-gesa dan merasa bahwa cahaya di hadapannya sedikit menyelaukan. Suhu di aula naik tiba-tiba. Empat bola api dengan warna berbeda muncul di samping Suzimo. Emas, hitam, putih susu, dan merah tua. Meskipun empat bola api hanya seukuran kepalan tangan, mereka memancarkan panas yang hebat yang membakar esensi kibumi surga di sekitarnya dengan bersih. Untuk berpikir bahwa kamu masih bisa. Yun Ting mengepalkan tinjunya dan melihat semuanya dengan tak percaya. Awalnya, dia berpikir bahwa melepaskan tiga keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan adalah batas Suzimo. Untuk berpikir bahwa esensi spirit Suzimo masih bisa menyalurkan kesadaran rohnya dan mengumpulkan esensi untuk menyulap keterampilan rahasia imortal dharmik yang begitu kuat. Masing-masing dari empat bola api mengeluarkan aura yang berbeda. Karakteristik dharma api emas bermartabat dan tampaknya ada Buddha kuno yang duduk bersila di dalamnya. Adapun api hitam, itu jahat dan jahat dengan ki iblis menyelimutinya. Adapun api putih susu, itu bahkan lebih misterius dan sepertinya memancarkan teriakan samar burung finiks. Yun Ting belum pernah mendengar tentang seni abadi seperti itu, bahkan dengan pengetahuannya yang luas. Suzimo berdiri di udara dengan dua bola api menyala di matanya. Gelombang panas bergemuruh seolah ingin melahap Yun Ting dan membakarnya menjadi abu. Pada saat ini, aura Suzimo benar-benar membanjiri Yun Ting. Di sisi lain, pendeta tau setengah baya dan yang lainnya juga terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka pertempuran antara dua jenius ini akan meningkat sedemikian rupa. Selanjutnya, orang yang naik dari alam bawah berada di atas angin. Di bawah tekanan aura Suzimo, Yun Ting merasa sedikit tercekik. Namun, dia masih menegakkan punggungnya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan keras tanpa rasa takut di matanya, Suzimo, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan trik ini. Yun Ting memiliki Ice Soul Inner Armor untuk melindungi Yuan Shen dan Outer Armor untuk melindungi tubuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang hari ini, dia tidak akan kalah. Betulkah? Suzimo tidak membantah dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, itu bagus juga. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Sebelum hukumannya selesai, tangan Suzimo berganti segel tangan sekali lagi. Api nanmingli yang abadi, Buddha, Iblis, dan putih susu berubah menjadi empat garis api yang melesat menuju Yun Ting. Saat mereka berada di udara, keempat bola api itu tampaknya tertarik oleh semacam kekuatan dan menyatu bersama untuk membentuk bola api raksasa. Tak satu pun dari empat bola api yang bisa mengancam Yun Ting jika dilepaskan satu per satu. Namun, setelah empat bola api menyatu, skill rahasia berubah sepenuhnya dan kekuatannya meningkat. Yun Ting memiliki ekspresi muram saat dia memelototi bola api raksasa yang melesat. Dia mengaktifkan Ice Soul Silver Armor dan lapisan es menutupi tubuhnya. Meskipun bola api itu kuat, kekuatan dari Ice Soul Silver Armor pasti cukup untuk bertahan melawannya. Saat itu, seberkas api lain meledak dari glabela Suzimo. Itu adalah api roh esensi. Esens spirit Suzimo sudah sangat lemah. Api esens spirit tidak memiliki banyak kekuatan saat dilepaskan. Namun, ketika memasuki bola api, keterampilan rahasia berubah sekali lagi dan berubah menjadi api wadidaw. Nyala api bola api semakin kuat dan meluas sekali lagi, menyerupai matahari merah menyala yang melahap Yun Ting. Jantung Yun Ting berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bola api akan naik ke tingkat yang sama sekali baru saat akan turun. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan aura kematian. Astaga! Api wadidaw melolong dan melahap Yun Ting dalam sekejap mata. Suhu di aula sudah naik ke tingkat yang menakutkan. Pendeta Taois setengah baya dan yang lainnya yang bertarung di samping sudah bermandikan keringat. Mereka bertiga saling bertukar pandang karena terkejut. Jika api dao ini dilepaskan pada mereka, bahkan jika mereka memiliki sepuluh nyawa, mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Api dao menyala dengan ganas di udara. Sosok keperakan bisa terlihat samar-samar di dalam api dao, Yun Ting lah yang berjuang di dalam. Ah! 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 Wajah Yun Ting memerah saat dia mengeluarkan serangkaian geraman. Ice Soul Silver Armor sudah didorong ke batasnya dan semua kekuatannya dilepaskan. Namun, melawan pembakaran api wadidaw, lapisan es pada armor perak jiwa es berangsur-angsur meleleh dan baju besi itu bahkan berubah menjadi merah. Kekuatan api wadidaw telah membakar armor perak jiwa es. Yun Ting memiliki ekspresi sedih. Bahkan jika api wadidaw belum menembus armor perak jiwa es sepenuhnya, kekuatan api merembes melalui baju besi dan melonjak ke tubuhnya, membakar organ-organnya. Retakan! 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 Serangkaian suara retak terdengar dari tubuh Yun Ting. Armor perak jiwa es hancur. Tetapi pada saat yang sama, hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba meledak dari celah-celah baju besi perak yang rusak, dan bahkan kekosongan di sekitar Yun Ting membeku menjadi es. Hukum alam atas sempurna dan dao besar sempurna. Ruang sangat stabil dan kokoh dan benar-benar berbeda dari alam bawah. Oleh karena itu, para pembudidaya yang naik dari alam bawah akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan banyak teknik yang tidak dapat mereka lepaskan setelah tiba di alam atas. Misalnya, meskipun api wadidaw suzimo sangat kuat, ia tidak dapat mencapai tingkat di mana ia dapat membakar kekosongan. Namun, rasa dingin yang dilepaskan oleh Ice Soul Silver Armor sebelumnya membekukan kekosongan di sekitarnya, kekuatan macam apa itu? Itu pasti telah melampaui Dewa Bumi dan bahkan mungkin telah melampaui Dewa Surgawi. Untungnya, suzimo berhati-hati dan tidak menyerang dengan terburu-buru. Jika tidak, bahkan jika itu adalah tubuh asli King Lian, dia pasti sudah mati jika dia ditembus oleh hawa dingin barusan. Diselimuti oleh hawa dingin, api wadidaw padam seketika dan berubah menjadi ketiadaan. Meskipun Yunting tidak mati, dia dalam keadaan menyedihkan. Lebih dari separuh rambutnya yang panjang terbakar dan pakaiannya robek. Wajahnya hangus dan asap mengepul dari tubuhnya. Suzimo meratapi dirinya sendiri. Yunting menggertakkan giginya dan menatap Suzimo dengan ekspresi marah. Tepat pada saat itu, Ice Soul Silver Armor di tubuh Yunting tiba-tiba hancur. Banyak fragment jatuh dan berputar di sekelilingnya, memancarkan energi aneh. Bab 2004 Jantung Suzimo berdetak kencang saat melihat ini, dan dia memusatkan perhatiannya. Yunting merasakan perubahan pada Ice Soul Silver Armor dan sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya juga berubah saat dia berteriak dengan cemas, Kaka, aku belum kalah. Aku tidak ingin kembali. Tidak ada tanggapan. Namun, pecahan dari Ice Soul Silver Armor dengan cepat bertabrakan, Membentuk terowongan gelap gulita di tubuh Yunting. Itu memancarkan kekuatan hisap yang kuat yang ingin membawanya pergi dari makam. Terowongan Spasial Yunting ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan terowongan spasial di belakangnya sama sekali. Tubuhnya secara bertahap ditelan oleh terowongan, Tetapi dia masih menatap Suzimo dengan ekspresi enggan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak roh esensinya untuk menghancurkan formasi sebelumnya, Dia tidak akan begitu pasif dalam pertempuran roh esensi baru saja. Fenomena garis keturunan di belakangnya tidak akan dihancurkan oleh Suzimo. Baru saja, dia tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Satu langkah salah, satu langkah salah, dan setiap langkah salah. Suzimo, sulit bagi saya untuk melepaskan kekuatan tempur penuh saya di makam ini. Anda telah menang, namun, jangan terlalu sombong. Anda belum menang sama sekali. Jika kita terus berjuang, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Sosok Yunting hampir menghilang di terowongan spasial, dan hanya suaranya yang terputus-putus yang bisa didengar. Suzimo, aku akan mengingatmu. Aku harap kamu berkultivasi sesegera mungkin. Jangan, tertinggal terlalu jauh di belakangku. Di masa depan, kita harus menentukan pemenang. Kekosongan tertutup, dan terowongan spasial menghilang. Yunting sudah meninggalkan makam. Suzimo menghela nafas lega saat melihat ini. Untungnya, saudara perempuan Yunting telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk membawa Yunting kembali. Jika mereka benar-benar terus bertarung, Suzimo tidak akan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Rahasia tubuh asli King Lian pasti akan terungkap. Sedikit kelelahan muncul di wajah Suzimo. Melepaskan tiga teknik mistik jiwa esensi secara berurutan dan mengaktifkan api wadi dao sangat menguras jiwa esensinya. Jika bukan karena fusi King Lian dari roh primordial naga dan phoenix dan penanaman sutra prajna nirvana untuk meredam semangat primordialnya, dia pasti tidak akan mampu melakukan ini dengan kepadatan roh primordial sebelumnya. Sekarang setelah Yunting pergi, jimat giok itu berada dalam jangkauan Suzimo. Namun, dia tidak memilih untuk mengambil jimat giok terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju medan perang lain. Di sisi lain, kehidupan Tang Ziyi tergantung pada seutas benang. Sementara Suzimo dan Yunting bertarung, pendeta tau setengah baya dan dua lainnya tidak pernah berhenti menyerang Tang Ziyi. Bahu Tang Ziyi hancur dan ada lebih dari sepuluh luka di tubuhnya. Darah segar mengalir deras dan salah satu kakinya patah. Dia terhuyung-huyung dan bisa mati kapan saja. Namun, Tang Ziyi mengerutkan bibirnya dan tanpa ekspresi. Meskipun dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dia tidak mengeluarkan satu suara pun sepanjang waktu. Dia tahu bahwa pertempuran antara Suzimo dan Yunting adalah pertempuran antara inkarnasi monster teratas dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika dia menjerit kesakitan, Suzimo pasti akan terganggu dan ada kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Yunting di tempat. Tang Ziyi merasakan gelombang pusing, dan penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Enyah. Tepat pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar. Itu seperti guntur yang meledak di telinganya, dan itu mengandung energi yang menenangkan dan terfokus. Itu seperti angin musim semi yang hangat menyapu melewati roh esensinya. Sinar matahari yang hangat menyinari kesadarannya, menyentaknya dan memulihkan kesadarannya. Suzimo menggunakan kekuatan biara Buddha untuk mengaum dan memekakkan telinga. Namun, esensi spirit Suzimo lemah saat ini dan efek dari raungan itu sangat terbatas, hanya bisa membuat Tang Ziyi terbangun untuk sementara. Bang, bang, bang. Suzimo meraung dan menyerbu ke medan perang. Mengangkat tangan dan kakinya, dia bertarung melawan tiga teladan, biksu botak, pria menara besi dan pendeta tau setengah baya, menyebabkan suara daging dan darah berbenturan. Tiga teladan didorong kembali oleh Suzimo. Biksu botak dan dua lainnya bertukar pandang dan bisa melihat kengerian di mata masing-masing. Suzimo telah melepaskan semua kartu asnya dalam pertempuran sengit dengan Yunting, namun dia masih memiliki kekuatan untuk melawan mereka secara langsung. Sebenarnya, Suzimo berada di ujung tambatannya saat ini. Sejak dia naik, tidak pernah ada seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama yang bisa memaksanya sedemikian rupa. Meski begitu, dia bisa menekan sebagian besar dewa mistik tahap ke-9 dengan mengandalkan tubuh sejati kingliannya. Roh esensinya lemah. Serang roh esensinya. Ekspresi pendeta Taois paru baya itu berubah saat dia dengan cepat melihat kelemahan Suzimo dan berteriak. Pada kenyataannya, memang demikian adanya. Esens spirit Suzimo sangat lemah setelah mengaktifkan tiga skill rahasia esens spirit secara berurutan dan melepaskan pentad di Dau Fire, dia tidak bisa lagi menggunakan skill rahasia esens spirit lagi. Membunuh Glabela pendeta Taois setengah baya bersinar dan melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang keras. Dia adalah orang pertama yang menyulap skill rahasia esens spirit dan menyerang Suzimo. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ekspresi Suzimo berubah dingin. Meskipun dia tidak bisa menggunakan skill rahasia esens spirit, dia memiliki gerakan membunuh lainnya. Dalam kesadarannya, platform teratai penciptaan berputar perlahan dan 81 biji kinglian berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengembun menjadi pedang panjang tajam yang merobek glabela dan melaju ke depan. Itu adalah teknik membunuh yang menargetkan roh esensi, pedang kinglian. Membelanjakan Dengan kilatan lampu hijau, ketajaman pedang kinglian membelah skill rahasia roh esensi pendeta Taois setengah baya menjadi dua sebelum menyerbu ke arahnya. Ekspresi pendeta Taois setengah baya itu berubah drastis. Ketika dia merasakan ketajaman pedang kinglian, dia menjerit dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari pedang kinglian. Sebelum dia bisa melarikan diri jauh, pedang kinglian menembus bagian belakang kepala pendeta Taois setengah baya dan menembus kesadarannya. Terbang keluar dari glabelannya, itu menyebar ke benih kinglian dan kembali ke kesadaran Suzimo. Cahaya benih kinglian meredup, energi mereka habis setelah bertahan melawan sinar berwarna darah dan membunuh roh esensi pendeta Taois paru baya. Mereka perlu dipelihara di platform lotus penciptaan untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat pulih. Namun, biksu botak dan lelaki jangkung itu tidak tahu tentang perubahan di dalam. Mereka berdua awalnya menyihir keterampilan rahasia roh esensi mereka juga. Namun, sebelum mereka bisa melepaskannya, pendeta Taois setengah baya sudah dibunuh oleh pedang kinglian. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka menyebarkan keterampilan rahasia roh esensi mereka dengan tergesa-gesa, takut mereka akan menarik niat membunuh dari pedang kinglian. Beku, jangan bersembunyi lagi. Pria yang mengjulang tinggi itu tiba-tiba menyeringai, dan jejak kelicikan melintas di wajahnya yang jujur. Dia berkata dengan suara teredam, Pada titik ini, jika Anda dan saya terus bersembunyi, saya khawatir kita berdua akan dibunuh oleh orang ini. Betul sekali. Biksu botak itu mengangguk juga. Karena itu masalahnya, mari bergabung dan bunuh orang ini terlebih dahulu sebelum kita mengetahui milik siapa jimat diok itu. Tang Zee sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa biksu botak dan pria jangkung masih akan menahan diri. Namun, dia mengerti sebelum lama. Di permukaan, keempat paragon tampak bekerja sama secara harmonis. Namun, mereka berempat dipenuhi dengan rencana dan rencana melawan satu sama lain. Biksu botak dan pria yang mengjulang pasti menahan diri karena mereka ingin membuat pihak lain lengah ketika mereka berjuang untuk jimat diok di akhir. Ketika dia menyerang wanita berbaju biru, mereka berdua jauh dan tidak bisa tiba tepat waktu. Sekarang dia memikirkannya, mereka berdua mungkin melakukannya dengan sengaja, mereka ingin menggunakannya untuk menyingkirkan pesaing lain. Namun, mereka berdua tidak menyangka kekuatan Suzimo tidak terduga. Jika mereka terus menahan, mereka mungkin akan mati di sini. Bab 2005 Garis keturunan biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi melonjak dengan suara tsunami saat kidarah mereka didorong ke batas. Lonceng kuno muncul di belakang biksu botak yang bersinar dengan cahaya kemasan. Lonceng ditutupi rune dan memancarkan aura yang menakutkan. Sebuah gunung yang mengjulang tinggi muncul di belakang pria besi mengjulang yang seolah-olah bisa menekan segalanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Fenomena Garis Keturunan Biksu botak dan pria mengjulang besi memiliki kidarah yang kuat, fisik yang mengejutkan dan kekuatan tempur jarak dekat yang kuat, mereka telah mengembangkan fenomena blutlin. Namun, keduanya menahan diri. Hanya ketika Suzimo membunuh pendeta Taois setengah baya, mereka berdua menyadari bahwa mereka mungkin akan dibunuh oleh Suzimo jika mereka terus bersembunyi. Suzimo, kamu sudah di ujung tambatanmu. Jangan memaksakan dirimu. Biksu botak itu juga merupakan penjelmaan monster dan secara alami bisa melihat melalui kekuatan Suzimo. Siapapun di posisi Suzimo pasti tidak akan menahan diri dalam pertempuran tingkat itu melawan Yunting dan akan menggunakan semua kartu truf mereka. Jangan buang nafasmu padanya. Ayo bunuh dia dulu untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Kata pria yang mengjulang tinggi dari besi. Hahaha. Suzimo mengangkat kepalanya dalam tawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan kalian berdua? Suzimo memelototi mereka berdua dengan jijik dan berkata perlahan, Aku tidak bisa membunuh Yunting, tapi apakah menurutmu aku tidak bisa membunuh kalian berdua? Alasan mengapa dia tidak menggunakan garis keturunan tubuh asli Qinglian adalah karena dia khawatir tubuh aslinya akan terungkap. Itu karena dia tidak yakin bisa menahan Yunting di makam. Kenyataannya, seperti yang diharapkan Suzimo, Yunting memang memiliki rencana cadangan. Bahkan ada ahli lain yang menjaga Yunting dan membawanya pergi dari makam. Namun, biksu botak dan pria mengjulang besi itu berbeda. Meskipun mereka berasal dari empat sekte abadi utama, status mereka berbeda jauh dibandingkan dengan Yunting. Bahkan jika mereka peringkat sembilan dewa mistik dan teladan langka, mereka hanyalah pelayan di empat sekte abadi utama. Tanpa harta dharma seperti Ichi Sol Silver Armor untuk melindungi mereka, tidak akan ada ahli yang tertinggal untuk melindungi mereka. Ketika Suzimo mengucapkan kata-kata itu, dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Ketika biksu botak dan pria jangkung itu melihat betapa tenangnya Suzimo, seolah-olah dia tidak perlu takut, mereka mulai merasa tidak nyaman. Tapi sekarang mereka berdua telah merilis fenomena blutlin mereka, mereka berada dalam dilema. Apalagi, token Giyok itu tepat di depannya. Mungkinkah mereka berdua akan mundur tanpa perlawanan dan menyerahkan jimat Giyok? Pada titik ini, mereka berdua saling memandang dan sampai pada keputusan yang sama. Serang dengan kekuatan penuh, jangan menahan apapun. Selama dia bisa membunuh Suzimo, Tang Ziyi yang tersisa tidak perlu ditakuti. Membunuh Biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi meraung pada saat yang sama saat mereka mengaktifkan fenomena garis darah mereka. Tatapan mereka tajam saat mereka menyerang Suzimo dengan niat membunuh. Fenomena garis darah Suzimo bergumam pelan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia hanya melihat sekilas fenomena blutlin di belakang Biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi sebelum menarik kembali pandangannya. Astaga! Suara tsunami bergema dari dalam tubuh Suzimo juga. Itu bahkan lebih kuat dari biarawan botak dan pria yang mengjulang tinggi dan memekakkan telinga dan menghancurkan bumi. Seolah-olah Bima Sakti mengalir turun dari sembilan langit dan jatuh ke tanah dengan ledakan tak berujung. Segera setelah itu, terate hijau giok tiba-tiba tumbuh di belakang Suzimo. Daun terate lebar dan batangnya tinggi. Kuncup bunga di bagian atas sedikit bergetar, siap mekar kapan saja. Ini adalah mata Biksu botak dan pria yang mengjulang itu melebar saat mereka melihat King Lian dengan kaget. Mereka berdua merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Di bawah terate hijau ini, mereka berdua benar-benar memiliki ilusi bahwa mereka sangat kecil, seolah-olah mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sehelai daun terate di terate hijau ini. King Lian melonjak ke langit dengan aura kacau dan kuncup bunganya sedikit terkulai, seolah-olah sedang menatap mereka dari atas. Fenomena blutlin di belakang Biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi mulai bergoyang juga, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini sepertinya penciptaan King Lian. Suara Biksu botak itu bergetar dengan ekspresi terkejut. Jantung Tang Ziyi juga berdetak kencang. Meskipun dia telah melihat Suzimo berubah menjadi King Lian sebelumnya, dia tidak mengenali asal-usul King Lian. Penciptaan King Lian adalah unik di dunia. Bahkan Raja Abadi tidak akan melepaskan harta yang begitu berharga. Saat itu, kuncup bunga di King Lian tiba-tiba mekar dan memancarkan cahaya tak berujung. King Lian itu bergoyang dengan lembut juga, seolah-olah dia bersemangat. Penciptaan King Lian tidak banyak bergoyang dan hampir tidak terdeteksi. Namun, gerakan kecil inilah yang menyebabkan dua fenomena garis darah di belakang Biksu botak dan pria yang mengjulang tinggi itu langsung runtuh, berubah menjadi darah dan kit tanpa batas yang menghilang ke sekitarnya. Seolah-olah mereka disambar petir, Biksu botak dan pria jangkung itu bergidik dan darah merembes dari sudut mulut mereka. Lari! Tanpa ragu, mereka berdua berbalik dan melarikan diri. Su Zimo mencibir dingin dan fenomena King Lian bersinar terang. Cahaya aneh menyebar dan menembus mereka berdua secara instan seperti pedang tajam. Berdebar! Keduanya jatuh ke tanah, penuh dengan lubang dengan darah memancar kemana-mana, mereka mati. Su Zimo menghela nafas lega setelah semuanya selesai. Dengan kematian mereka berdua, tidak mungkin wujud asli King Lian terungkap. Dengan berakhirnya pertempuran dan debu mengendap, Su Zimo santai dan merasa sedikit pusing. Tubuhnya sedikit bergoyang dan fenomena King Lian menghilang dengan cepat juga, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia hampir kelelahan dari pertempuran. Jika bukan karena kemampuan generasi yang mengejutkan dari bentuk asli King Lian, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Ini sudah berakhir. Tang Zee menatap medan perang yang berantakan dengan tak percaya. Pada titik pertempuran ini, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang masih hidup di aula utama, hanya mayat yang tertinggal di tanah. Tang Zee mengeluarkan beberapa ramuan dan mengkonsumsinya, menyembuhkan lukanya dan memulihkan staminanya secara perlahan. Mengingat fisik dan garis keturunannya, dia akan bisa bergerak cepat selama dia punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Cepat ambil jimat giyok dan rapikan medan perang. Kita akan meninggalkan tempat ini agar tidak terjadi hal lain. Tang Zee mendesak. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Itu seperti indra ke enam seorang pembunuh, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Su Zemo menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Dia melompat dan meraih jimat giyok di telapak tangannya. Tidak ada perubahan lain selama seluruh proses. Su Zemo menatap jimat giyok untuk waktu yang lama dan memeriksanya dengan hati-hati dengan kesadaran rohnya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Rahasia apa yang dimiliki jimat giyok untuk menarik begitu banyak sekte, faksi, dan teladan untuk memperjuangkannya? Su Zemo bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Tang Zee berkata, selain Yun Ting dan beberapa lainnya, sebagian besar pembudidaya yang memasuki makam mungkin tidak tahu rahasia jimat giyok. Satu-satunya hal yang diayakini adalah bahwa jimat batu giyok itu terkait dengan kaisar abadi yang dimakamkan di makam. Bab 2006 Benua Awan Ilahi, Kerajaan Surgawi Sisuan Royal City, Perpustakaan Istana Kerajaan Dinding Royal City tingginya ribuan meter Perpustakaan ini adalah bangunan yang paling menarik perhatian di Royal City, dan juga merupakan salah satu simbol dari seluruh kerajaan surgawi Sisuan. Selain Istana Awan Dewa, itu adalah gedung tertinggi kedua di seluruh alam abadi Awan Dewa. Perpustakaan ini mencakup semua, termasuk teknik kultivasi, teknik rahasia, harta dharma, ramuan, teknik temper, berbagai wilayah, tiga ribu dunia, peninggalan primordial, legenda kuno. Itu memiliki segalanya. Ada desas-desus di alam abadi Awan Dewa bahwa perpustakaan ini memiliki buku terbanyak di seluruh alam abadi Sembilan Surga, atau bahkan seluruh alam surga. Berdiri di lantai atas perpustakaan, orang bisa melihat panorama kota kerajaan dan pegunungan yang tak berujung. Pada saat ini, ada seorang wanita berdiri di lantai atas perpustakaan. Rambutnya yang panjang diikat dengan pita dan dengan santai disampirkan di punggungnya. Dia mengenakan gaun hijau muda, yang dengan sempurna mengungkapkan sosoknya yang ramping dan ramping. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa helai rambutnya dan menyapu pipinya. Wanita itu sama sekali tidak menyadarinya. Kepalanya sedikit menunduk saat dia membaca buku kuno di tangannya. Ekspresinya terfokus seolah-olah hatinya benar-benar tenggelam dalam buku. Dia mengenakan pakaian polos dan wajah polos, tetapi itu lebih baik daripada ribuan kosmetik di dunia. Bahkan ketika dia tidak bergerak, dia memancarkan aura yang elegan dan mulia. Wanita itu memegang buku itu dan berdiri di atas angin. Gaunnya berkibar lembut, anggun dan indah. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan seluruh perpustakaan. Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh datang dari ruang kosong di lantai atas. Kemudian, kekosongan itu runtuh dan mengungkapkan terowongan ruang angkasa yang gelap gulita. Wanita itu sepertinya tidak menyadarinya dan terus membaca buku di tangannya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, sesosok hitam jatuh dari terowongan luar angkasa dan mendarat di lantai atas, tampak sedikit malu. Terowongan luar angkasa di belakangnya menutup dan menghilang. Itu adalah Yun Ting, yang telah dibawa kembali dari makam tirk. Wanita itu tidak berbalik dan terus membaca buku di tangannya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya, dan tidak ada yang lebih indah dari kata-kata dalam buku itu. Saudari Yun Ting berdiri dan mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan marah ke arah wanita itu. Mendengar suara ini, wanita itu tiba-tiba menjadi linglung. Dia berhenti sejenak dan sepertinya bereaksi. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan punggung menghadap Yun Ting, karena kamu sudah kembali, kembalilah ke mansion dan kultifasi dengan baik. Ketika Yun Ting melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak peduli padanya, dia merasa lebih bersalah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak, Kakak, saya tidak kalah sama sekali. Mengapa Anda membawa saya kembali? Tidak dikalahkan. Wanita itu masih tidak melihat ke arah Yun Ting. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Armor perak jiwa es yang kuberikan padamu telah hancur total. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu belum kalah? Yun Ting berargumen, Jadi bagaimana jika saya lumpuh? Saya tidak mengalami cedera serius, saya juga tidak terluka. Petik 2. Jika kamu tidak memiliki Hellstone Silver Armor, apakah kamu masih hidup? Nada bicara wanita itu dingin dan tegas. Yun Ting masih tidak yakin. Dia berteriak, Harta karun juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Siapa bilang harta tidak boleh digunakan dalam pertempuran hidup dan mati? Baru saja, jika suster tidak membawa saya kembali, saya pasti akan mengalahkan orang itu dan membantu suster mendapatkan jimat giok. Mendengar ini, wanita itu tampak tergerak. Jejak kelembutan melintas di matanya. Akhirnya, dia berbalik dan menatap Yun Ting. Wanita itu hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat ekspresi Yun Ting, dia tidak bisa menahan tawa. Tawa wanita itu indah dan menawan. Dalam sekejap, bahkan langit di sekitarnya tampak cerah. Pada saat ini, Yun Ting tertutup debu. Pakaiannya compang kemping, rambutnya jarang, dan wajahnya hitam pekat seperti tongkat api hitam. Kakak, kamu masih menertawakanku. Yun Ting segera menjadi cemas. Wajahnya memerah, tetapi di bawah kulitnya yang hitam pekat, itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Adik laki-lakinya, sebagai duke of the Zizuan Celestial Kingdom dan seorang jenius mengerikan yang tak tertandingi, tidak pernah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Dan semua ini disebabkan oleh Yun Ting yang memperjuangkan jimat diok untuknya. Memikirkan hal ini, tatapan wanita itu berubah lembut. Dia meletakkan gulungan itu di tangannya dan perlahan berjalan ke depan. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipi Yun Ting. Cahaya putih samar muncul di ujung jari wanita itu. Cahaya putih beredar di sekitar tubuh Yun Ting, dan dalam sekejap mata, kulit hitam arang di tubuh Yun Ting dicuci bersih. Beberapa luka di tubuh Yun Ting juga mulai sembuh. Wanita itu mengeluarkan jubah panjang dan menutupinya di tubuh Yun Ting. Dia berkata dengan lembut, saya kira anda menyelinap ke makam kaisar untuk saya. Tetapi di masa depan, anda tidak diizinkan melakukan ini. Ayah kekaisaran tidak memiliki banyak anak. Kamu yang termuda dan juga yang paling berbakat. Jika sesuatu terjadi padamu, ayah kekaisaran mungkin akan mati karena kesedihan. Lagipula, di antara saudara-saudaraku, kamulah yang paling aku sukai. Yun Ting sedikit menundukkan kepalanya dan bergumam, aku tahu. Sejak aku masih muda, ayah dan saudari kekaisaran selalu menjagaku. Aku tidak pernah memberi suster hadiah. Di depan wanita itu, Yun Ting tidak memiliki aura dingin dan arogan seperti di makam kaisar. Sebaliknya, ia menjadi lebih patuh dan sesekali mengungkapkan ekspresi kekanak-kanakan. Bagaimanapun, dia baru berusia 200 tahun, yang setara dengan 3 atau 4 tahun di antara manusia. Tentu saja, Yun Ting hanya akan mengungkapkan kepolosan kekanak-kanakan di depan wanita itu. Di depan orang luar, termasuk ayah dan saudara laki-lakinya, dia masih duke Yun Ting, seorang jenius langka yang memandang rendah dunia. Yun Ting kehilangan ibunya ketika dia masih muda. Selain ayahnya, saudara perempuannya adalah satu-satunya yang menemaninya sejak saat itu. Di dalam hatinya, adiknya adalah orang yang paling dekat dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan memasuki makam kaisar secara pribadi untuk mendapatkan jimat giyok dan memberikannya kepada saudara perempuannya sebagai hadiah. Yun Ting berkata, kakak selalu suka membaca. Saya mendengar bahwa jimat giyok ini terkait dengan buku tebal terlarang, jadi saya ingin membantu Anda mendapatkannya. Itu hanya terkait, bahkan jika kamu bisa mendapatkan jimat giyok, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan buku tebal terlarang. Jimat giyok ini tidak sebanding dengan risikonya. Wanita itu memandang Yun Ting dan berkata dengan lembut, belum lagi jimat batu giyok, bahkan buku tebal terlarang yang sebenarnya tidak seper seribu dari apa yang kamu miliki. Saudari, Yun Ting memanggil dengan lembut, matanya merah dan lembab. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menangis. Wanita itu tersenyum. Siapa yang menangis? Wajah Yun Ting memerah. Dia menarik lengan bajunya dan menyeka matanya, lalu berkata dengan marah, kakak, bahkan jika kamu tidak membawaku kembali, orang itu tidak akan bisa menyakitiku. Dia merasa lebih marah ketika mengingat penampilan Suzimo. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki kartu truf tersembunyi lainnya jika dia bisa menghancurkan Frost Silver Armor yang kuberikan padamu? Wanita itu bertanya kembali. Tentu saja tidak. Yun Ting berseru. Tapi segera, nadanya melunak dan dia bergumam, orang itu hanya seorang mistik imortal tingkat 9. Dia merilis tiga teknik rahasia jiwa esensi dan seni rahasia yang kuat berturut-turut. Dia pasti anak panah di akhir penerbangannya. Dia mungkin tidak memiliki trik lain di lengan bajunya. Hmm. Wanita itu sedikit mengernyit dan bertanya, kamu mengatakan bahwa orang yang mengalahkanmu adalah seseorang. Dan seorang mistik imortal pada saat itu. Bab 2007. Wanita itu sangat menyadari kekuatan tempur Yun Ting. Hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang cocok untuk adik laki-lakinya. Meskipun Yun Ting masih muda, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia secara pribadi membawa Yun Ting berkeliling alam abadi Cakrawala Surgawi. Mereka telah mengunjungi gunung dan sungai, melihat ke langit berbintang, dan memahami langit dan bumi. Mereka telah berjuang selama 20 tahun melawan pewaris klan utama, murid sekte, dan elit keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Yun Ting masih muda, tapi dia sudah terkenal di dunia. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa Yun Ting akan kalah dari mistik imortal tahap ke-9 dalam pertempuran satu lawan satu. Yun Ting masih marah saat memikirkan Suzimo. Dia seseorang yang naik dari alam bawah. Garis keturunannya biasa saja. Jika aku tidak menggunakan terlalu banyak roh primordialku untuk menghancurkan formasi, aku pasti akan mengalahkannya. Ekspresi wanita itu menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, Adik, kamu tidak boleh meremehkan seseorang dari dimensi yang lebih rendah. Kamu harus tahu bahwa ada juga orang-orang dari alam bawah yang tak terkalahkan di cakrawala ilahi dan membalikkan dunia. Feng Chantian Tanya Yun Ting Wanita itu mengangguk. Jika dia menjadi raja saat itu, bahkan reputasi ayah kita akan lebih rendah. Juga, saya baru saja menerima berita bahwa Feng Chantian telah muncul kembali di cakrawala ilahi. Ah! Yun Ting terkejut. Bukankah buah dao Feng Chantian dihancurkan? Dia masih hidup. Wanita itu berkata, dikatakan bahwa buah dao Feng Chantian hancur dan tubuhnya ditembaki oleh pedang eksekusi, ditekan selama ratusan ribu tahun. Namun, saat dia melepaskan diri, dia menunjukkan kekuatannya dan menghancurkannya. Kota Guntur Mutlak, membunuh sepuluh dewa sejati sebelum pergi. Ketika wanita itu menyebut Feng Chantian, ada sedikit kekaguman dalam kata-kata dan matanya. Bahkan seseorang yang sombong seperti Yun Ting terkejut saat mendengar ini. Dia hanya bisa bergumam, metode semacam ini, benar-benar. Wanita itu merenung sejenak. Selain Feng Chantian, ada juga raja abadi di alam-abadiking kiaw yang naik dari alam bawah. Yun Ting berkata, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Hanya ada beberapa dari mereka setelah bertahun-tahun. Wanita itu berkata, kamu harus tahu lingkungan kejam seperti apa yang akan dihadapi orang-orang dari alam bawah ketika mereka naik. Mereka tidak memiliki sumber daya kultivasi, mereka tidak memiliki perlindungan pembangkit tenaga listrik, mereka bahkan tidak memiliki tempat penginapan. Belum lagi kultivasi, sudah sangat sulit bagi orang-orang dari alam bawah untuk bertahan hidup. Yun Ting tetap diam. Dia tahu bahwa adiknya benar. Jika dia ditempatkan di lingkungan yang begitu kejam, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Mereka yang bisa naik dari alam bawah semuanya jenius yang mengerikan. Wanita itu melanjutkan, misalnya, beberapa orang yang selamat dari 49 kesengsaraan surgawi dan naik mungkin tidak kalah dari Anda dalam hal bakat dan bakat. Hanya karena latar belakang Anda berbeda. Setelah jeda singkat, wanita itu perlahan berkata, ada satu hal penting lagi yang harus kamu ingat. Kamu berbeda dari orang-orang dari alam bawah dalam banyak hal, baik itu kelahiran, garis keturunan, bakat, bakat, status. Tetapi kamu memiliki satu kesamaan. Apakah itu kamu atau mereka, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia kehilangan nyawanya, status, reputasi, dan prestisenya akan lenyap begitu saja. Yunting melihat ekspresi serius wanita itu dan tersenyum, kakak, aku tidak memandang rendah orang itu. Tidak hanya itu, saya sangat mengaguminya. Saya awalnya berencana untuk menaklukkannya dan membawanya sebagai bawahan saya, tetapi pada akhirnya, Yunting sedikit malu dan tidak bisa melanjutkan. Wanita itu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seseorang seperti dia tunduk pada orang lain? Dengan begitu mudah. Benar, ngomong-ngomong, orang ini dan aku agak ditakdirkan. Yunting sepertinya mengingat sesuatu dan hendak mengatakannya ketika dia tiba-tiba berhenti. Matanya berputar dan dia berkata dengan misterius, kakak, coba tebak. Wanita itu merenung sejenak dan tersenyum. Tidak sulit menebak apakah dia berhubungan denganmu. Legenda mengatakan bahwa teknik pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi hilang di alam bawah. Karena orang ini berasal dari alam bawah, kemungkinan besar dia mengetahui teknik pedang pembunuh surgawi dan pembunuh duniawi. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Yunting tersenyum dan berkata, tapi tebakanmu salah. Orang ini tahu teknik pedang heavenless liar dan earthless liar. Wanita itu melirik Yunting dan bertanya dengan sikap santai, apakah kamu ingin aku membantumu mengambil dua teknik pedang? Tidak mungkin. Yunting buru-buru berkata, suatu hari, aku akan mengalahkannya dan mengambil kembali kedua teknik pedang dengan tanganku sendiri. Wanita itu menganggup dalam hati ketika dia mendengar jawabannya. Apa yang dia katakan barusan hanyalah sebuah ujian. Jika Yunting setuju, itu akan membuktikan bahwa dia telah kalah dalam pertempuran dan tidak akan berani melawan orang itu lagi. Tapi sekarang, penampilan Yunting membuatnya nyaman. Selama Yunting masih memiliki keunggulan, kemunduran yang dideritanya hari ini hanya akan membuatnya lebih kuat. Wanita itu mengulurkan tangannya dan melambai ke arah Yunting. Divine Sense Yunting tiba-tiba terbuka dan pecahan armor perak terbang keluar. Itu adalah Ice Soul Inner Armor yang Suzy mau hancurkan dengan tiga teknik rahasia primordial spirit miliknya. Kaka, baju besi bagian dalam ini sudah rusak. Untuk apa kamu membutuhkannya? Yunting bergumam. Bagus kalau itu rusak. Kamu akan segera menjadi Earth Immortal. Aku akan menempa yang baru untukmu. Wanita itu berkata sambil mengambil baju besi bagian dalam. Wanita itu dengan lembut membelai baju besi bagian dalam dan menatap tanda hangus di atasnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah tanda dari cambuk penakluk dewa. Ya, ya, salah satu teknik rahasia roh primordial orang itu adalah cambuk berisi petir. Yunting buru-buru berkata. Wanita itu bingung. Itu teknik pamungkas Feng Chantian. Mengapa itu muncul padanya? Wanita itu merasakan aura yang tersisa pada baju besi bagian dalam yang rusak dan berkata, ada satu lagi. Ini adalah teknik rahasia roh primordial buddhist. Saya tidak bisa menebak apa itu sebenarnya. Jelaskan situasi dari teknik rahasia itu. Yunting secara singkat menggambarkan adegan yang terjadi saat itu. Kitab Suci Maha Fairochana, Segel Tata Gata. Wanita itu sedikit mengernyit. Orang ini sangat ahli dalam agama Buddha, tapi bagaimanapun juga ini adalah teknik kultivasi dari alam yang lebih rendah. Bagaimana bisa begitu kuat? Dia banyak membaca, pikirannya meliputi empat lautan, pengetahuan dan pengetahuannya sangat luas. Oleh karena itu, dia dapat menyimpulkan banyak hal dari sisa-sisa armor bagian dalam. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat memahami bagaimana teknik rahasia roh esensi dari alam bawah dapat memiliki kekuatan seperti itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dia bahkan merilis teknik rahasia skala terbalik dari naga. Pasti ada yang aneh dengan esensi spiritnya sehingga dia bisa melepaskan tiga teknik rahasia esensi spirit secara berurutan. Menurut deskripsi Yun Ting, seseorang dengan fisik yang kuat dan garis keturunan biasa kemungkinan besar adalah orang barbar. Namun, roh esensi dari ras barbar adalah titik terlemah mereka dan tidak mungkin semurni itu. Bahkan dengan sepengetahuan wanita itu, dia tidak bisa menebak latar belakang Su Zemo untuk sesaat. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengolah heaven kill dan earth kill, tahu cambuk penakluk dewa, memiliki tingkat buddhisme yang tinggi, dapat melepaskan keterampilan rahasia naga dan memiliki fisik yang dapat menandingi Yun Ting. Yang aneh adalah inkarnasi monster ini memiliki garis keturunan biasa. Mungkinkah? Jantung wanita itu berdetak kencang saat dia samar-samar memikirkan sebuah kemungkinan. Yun Ting merasa bosan saat melihat kesunyian wanita itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menunjuk ke gulungan di tangan wanita itu. Kakak, apa yang kamu baca? Mengapa kamu begitu asyik? Pikiran wanita itu terganggu oleh Yun Ting dan dia tidak terus memikirkannya. Dia menutup gulungan itu dan menunjukkan judulnya kepada Yun Ting sambil tersenyum. Tidak banyak, hanya beberapa legenda. Di gulungan itu, ada empat kata kuno, Era of C.A.S.L.S. Bab 2008 Makam Kaisar Ola Utama Istana Kaisar Abadi Suzimo menyingkirkan jimat giok dan mengumpulkan tas penyimpanan Fangsuan dan teladan dari empat sekte abadi utama. Dia harus mengakui bahwa memang ada beberapa barang bagus di tas penyimpanan Paragon ini. Namun, apa yang benar-benar menggelitik minat Suzimo adalah kulit binatang. Ini adalah sesuatu yang Suzimo temukan dalam kesadaran Fangsuan ketika dia mengambil tas penyimpanan yang terakhir. Itu pasti sesuatu yang penting untuk bisa disembunyikan di tempat seperti kesadaran. Suzimo membuka kulit binatang itu dan melihatnya. Kata-kata, teknik pemakan nafas gajah ilahi, ditulis di bagian paling ujung. Suzimo merenung sejenak dan menebak bahwa ini adalah teknik kultivasi yang dikembangkan Fangsuan. Kekuatan tempur Fangsuan tidak lemah dan bahkan jika Suzimo melawannya, dia harus berusaha tanpa mengekspos bentuk asli Qinglian. Fangsuan dibunuh oleh pasukan gabungan Suzimo, Yunting, dan Tang Ziyi. Fangsuan ditebas oleh Blade of Time dan kehilangan 60 ribu tahun umurnya. Namun, dia masih bisa melawan ki pedang pembunuh manusia Yunting dan ki darahnya masih kuat. Ini semua karena teknik pemakan nafas gajah ilahi. Mari kita pisahkan barang-barang orang-orang ini. Suzimo merapikan tas penyimpanan dan datang ke hadapan Tang Ziyi. Tang Ziyi melihat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa mengambil kulit binatang itu. Aku akan mengambil sisanya. Suzimo membeku sesaat sebelum mengerti. Tang Ziyi pasti telah melihat ketertarikannya pada Divine Elephant Breat Deforing Teknik dan ingin memberikannya padanya. Di permukaan, Tang Ziyi mengambil lebih banyak item. Namun, pada kenyataannya, dia membantu Suzimo. Ini, Suzimo agak ragu-ragu. Meskipun dia tertarik dengan teknik pemakan nafas gajah ilahi, Fang Suan mati di tangan Tang Ziyi. Berbicara secara logis, teknik kultivasi ini harus diberikan kepada Tang Ziyi. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tang Ziyi berkata, teknik pemakan nafas gajah ilahinya bertentangan dengan teknik budidaya paus abadi saya dan kami tidak dapat mengolahnya pada saat yang bersamaan. Paus abadi adalah penguasa laut dalam. Gajah ilahi adalah dewa tanah. Banyak konflik yang terjadi di antara keduanya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Suzimo menangkupkan tinjunya dan tidak menolak lagi. Ketika Fang Suan melepaskan fenomena garis keturunannya, dia telah mengungkapkan gambar gajah ilahi bergading enam, yang memiliki asal yang sama dengan kemampuan ilahi bawaannya. Suzimo juga berpikir, jika dia bisa mengolah teknik menelan nafas gajah ilahi, apakah akan ada beberapa perubahan pada kekuatan ilahi bertaring enam. Sekarang bukan waktunya untuk berkultivasi. Suzimo menyingkirkan kulit binatang itu dan memberikan sisanya kepada Tang Ziyi. Pada saat ini, Tang Ziyi tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu cambuk penakluk dewa? Siapa yang mengajarimu? Kamu siapa? Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia berasal dari darat Antian Huang dari Tang Ziyi. Suzimo hendak menjawab ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya berubah. Sesuatu telah salah. Lingkungannya terlalu sepi. Awalnya, Aula Istana Utama dipenuhi dengan suara pembantaian, teriakan, dan pertempuran. Tanpa sepengetahuannya, semua suara ini telah menghilang. Di luar Aula Utama, juga sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Kegelisahan di hati Tang Ziyi meningkat. Ekspresi Suzimo muram saat dia melihat sekeliling. Para prajurit dunia lain di Aula Utama masih padat. Namun, untuk beberapa alasan, para prajurit dan jenderal dunia lain itu tampak seperti membeku di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yang aneh adalah cahaya merah di mata para prajurit dan jenderal dunia lain itu berkedip-kedip, seolah-olah mereka bisa padam kapan saja. Gedebuk. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar Aula Utama, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh di tangga batu. Itu tidak ringan atau berat. Namun, itu sangat jelas di Aula Utama yang tenang. Ketika Suzimo dan Tang Ziyi mendengar suara itu, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, para prajurit dan jenderal dunia lain di Aula Utama bergidik. Apa yang sedang terjadi? Suzimo mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Tang Ziyi menggelengkan kepalanya sedikit. Gedebuk. Suara aneh terdengar sekali lagi dan itu bahkan lebih dekat ke Aula Utama. Para prajurit dan jenderal dunia lain di Aula Utama bergidik sekali lagi. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya, ingin mencari jalan keluar lain di Aula Utama. Namun, Aula Utama disegel dan dipenuhi dengan batasan, sepertinya pintu masuk adalah satu-satunya jalan keluar. Gedebuk. Suara aneh itu terdengar sekali lagi. Suzimo mengabaikannya dan terus berpatroli. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ekspresi Tang Ziyi aneh saat dia memelototi pintu masuk Aula Utama, itu sedikit menakutkan. Suzimo tiba-tiba berbalik dan melihat ke pintu masuk Aula Utama. Tanpa sadar, sesosok telah muncul di sana. Itu tampak seperti seorang lelaki tua dengan tongkat hitam pekat di tangannya. Jubah hitamnya mencapai tanah dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang terlihat sedikit aneh. Pria tua itu menatap Suzimo dan Tang Ziyi sambil tersenyum. Wajahnya yang keriput tampak menyeramkan dan menakutkan, membuat seseorang merinding. Kesadaran roh Suzimo menyelidiki kesadaran roh lelaki tua itu beberapa kali tetapi dia tidak bisa merasakan alam kultifasi lelaki tua itu. Namun, ekspresi Tang Ziyi menjadi gelap. Kamu siapa? Suzimo bertanya dengan suara yang dalam. Pria tua berjubah hitam itu tidak menjawab dan mengangkat tongkat di tangannya sebelum dengan cepat menurunkannya lagi. Gedebuk. Suara aneh terdengar. Ternyata suara Jasnau itu berasal dari tongkat jalan lelaki tua berjubah hitam itu. Kali ini, pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, sudut bibir pria tua berjubah hitam itu terbelah ke telinganya. Kepalanya tampak seolah-olah akan terbelah. Ekspresi Suzimo berubah. Saat itu, lelaki tua berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, para prajurit dunia lain dan jenderal dunia lain di depan jatuh ke tanah satu demi satu dan lampu merah di mata mereka tersedot ke mulut lelaki tua berjubah hitam itu. Baik itu prajurit dunia lain mistik imortal atau jenderal dunia lain earth imortal, tidak ada dari mereka yang selamat. Ini, hantu abadi. Tang Ziyi berkata perlahan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tidak lama setelah memasuki makam kaisar, Tang Ziyi telah menyebutkan kepadanya tentang hantu abadi. Dapat dikatakan bahwa hantu abadi adalah keberadaan yang tidak dapat diprovokasi di makam kaisar. Jika seseorang ditargetkan oleh hantu abadi, itu akan menjadi bencana dan mereka pasti akan mati. Banyak tentara dunia lain dan jenderal dunia lain terbentuk karena jiwa makhluk kuat tidak menghilang dan tidak memasuki reinkarnasi. Mereka secara bertahap terbentuk melalui integrasi kebencian. Hanya dengan menumbuhkan perasaan mereka bisa menjadi hantu abadi. Dapat dikatakan bahwa untuk hantu abadi, tentara dunia lain dan jenderal dunia lain ini semuanya adalah makanan. Suzimo secara bertahap mengerti mengapa di luar Aula Utama sepi. Itu karena tentara dunia lain dan jenderal dunia lain yang bergegas keluar telah dimangsa oleh hantu abadi. Formasi susunan di pintu masuk Aula Utama telah rusak dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya dan jenderal dunia lain melonjak keluar. Untuk hantu abadi, itu hanyalah pesta untuk Tauti. Bersiaplah untuk melarikan diri, hati-hati. Saat pikiran Tang Ziyi menjadi liar, suara Suzimo terdengar di benaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Ziyi terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Suzimo tidak menjawab. Tiba-tiba, sepasang sayap emas muncul di belakangnya dan dia melepaskan divine power bawaannya. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat keluar dari Aula Utama. Mencoba melarikan diri. Hantu abadi terkekeh dan cahaya jahat bersinar di matanya. Dengan sekejap, dia memblokir Suzimo dengan kecepatan mengejutkan yang bahkan lebih cepat dari Suzimo. Bab 2009 Hantu abadi tiba di hadapan Suzimo dan mengetuk tongkatnya dengan lembut, mengeluarkan suara aneh. Tubuh Suzimo bergidik dan roh esensinya bergoyang seolah-olah akan terguncang keluar dari tubuhnya. Platform teratai penciptaan berputar perlahan dan sinar cahaya keluar dari lubang teratai, memberi nutrisi padaro esensi kinglian dan memungkinkan Suzimo untuk sadar kembali dengan cepat. Hantu abadi sedikit mengernyit. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat membubarkan jiwa Suzimo dengan gerakan itu. Memikirkan bahwa Suzimo hanya akan linglung sesaat sebelum kembali normal dan melaju kencang menuju pintu. Huh. Hantu abadi mendengus dingin dan mencondongkan tubuh ke depan dengan tatapan gelap, mengambil napas dalam-dalam ke arah Suzimo. Astaga. Rengekan terdengar dari mulut hantu abadi seperti anak kecil yang menangis dan sangat mengerikan. Saat berikutnya, tubuh Suzimo bergoyang dan dia linglung. Roh esensi kinglian menjadi kabur dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang lebih menakutkan adalah bahwa roh esensi kinglian tidak berada di bawah kendali Suzimo dan melayang keluar, seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan. Hmm. Saya. Saya. Tiba-tiba, gambar Buddha muncul dalam kesadaran Suzimo, melantunkan bahasa Sansekerta kuno. Cahaya kemasan bersinar terang dalam kesadarannya, bergema dengan kekuatan yang memekatkan telinga. Itulah manfaat dari kultivasi kebijaksanaan sutra nirwana. Teknik kultivasi biara-biara buddhis ini adalah manual rahasia terlarang dan merupakan formulasi dharma tertinggi dari roh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sampai titik kultivasi ini, teknik kultivasi ini tidak meningkatkan kekuatan tempur Suzimo secara signifikan. Namun, itu melindungi roh esensinya beberapa kali. Saat itu, sutra kebijaksanaan nirwana mampu menggabungkan naga phoenix dan roh esensi kinglian, kekuatannya terbukti. Tapi sekarang, sutra kebijaksanaan nirwana belum disempurnakan dan masih ada dua sutra di kuali yang belum muncul. Kekuatan manual rahasia terlarang ini baru saja mengungkapkan puncak gunung es. Diselimuti oleh cahaya kemasan, roh esensi kinglian menjadi tenang dan menjadi murni sekali lagi. Namun, cahaya buddhis masih tidak dapat menghilangkan kekuatan isap aneh di benaknya. Roh primordial kinglian masih ditarik oleh kekuatan ini, ingin meninggalkan cangkangnya. Tiba-tiba, lotus platform of good fortune bersinar terang. Cahaya warna-warni menyembur keluar, dan seluruh platform lotus membubung ke langit. Sembilan lingkaran dari 81 kelopak dengan cepat menutup, membungkus roh primordial kinglian dan benar-benar memotong daya isap. Semangat Suzimo terguncang. Sayap roh di belakangnya mengepak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, bergegas keluar dari aula utama dan melarikan diri ke kejauhan. Hem, hantu abadi mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa menyedot jiwa Suzimo dengan satu tarikan nafas. Tanpa diduga, Suzimo tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya berhenti sejenak sebelum dia melarikan diri, yang membuatnya lengah. Melihat Suzimo telah melarikan diri ke kejauhan, gos imortal berpikir sejenak dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan tersenyum pada Tang Ziyi di aula. Meskipun satu telah melarikan diri, ada satu lagi di sini. Meskipun jiwa prajurit dan jenderal dunia lain kuat, mereka tidak sesegar Tang Ziyi. Bagi gos imortal, jiwa Tang Ziyi adalah kelesatan sejati. Hehehe. The gos imortal tertawa sinis dan berjalan menuju Tang Ziyi perlahan. Tang Ziyi dikelilingi oleh empat teladan dan terluka parah. Meskipun dia telah beristirahat sebentar dan mendapatkan kembali mobilitasnya, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan gos imortal. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan cocok dengan gos imortal, apalagi sekarang dia terluka. Hantu abadi di makam kaisar dinodai dengan kekuatan kutukan dan bahkan tidak bisa disentuh, apalagi melawannya. Berengsek! Apa yang kamu tertawakan? Saat itu, tawa dingin terdengar dari belakang gos imortal. Gos imortal berbalik dan melihat Suzimo kembali dan berdiri di luar aula utama, menatapnya dengan ekspresi mengejek dan provokatif. Hantu abadi sangat marah. Pada saat yang sama, Tang Ziyi juga memahami niat Suzimo. Suzimo adalah yang pertama pergi. Itu bukan karena dia ingin meninggalkannya di sini dan tidak peduli padanya sama sekali. Suzimo mencoba memancing gos imortal pergi. Ketika Suzimo melihat bahwa gos imortal tidak mengejarnya, dia dengan sengaja memprovokasi gos imortal dengan kembali. Meskipun gos imortal adalah makhluk hidup, dia masih jauh dari para ahli dewasa dan dewasa itu. Dia sangat marah dengan provokasi Suzimo. Semut bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Gos imortal memelototi Suzimo dengan amarah membara di matanya. Wajah-wajah mengancam yang tak terhitung jumlahnya muncul di jubah hitamnya dan meraung ke arah Suzimo. Tang Ziyi tiba-tiba merasa jijik. Jika dia dibunuh oleh seseorang dan jiwanya dihancurkan, itu akan menjadi kematian yang bersih. Namun, jika dia dimangsa oleh gos imortal, wajahnya juga akan muncul di tubuh gos imortal, menjadi salah satu wajah yang mengancam. Gos imortal meninggalkan Tang Ziyi dan membanting tongkatnya ke tanah. Dia melompat ke udara dan bergegas menuju Suzimo. Tanpa berpikir, Suzimo berbalik dan melarikan diri. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan gos imortal. Suara mendesing. Wajah-wajah mengancam di tubuh gos imortal jatuh satu persatu dan berubah menjadi wajah hantu yang mengancam dan mengaum. Mereka mengejar Suzimo seperti hantu ganas, semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, Suzimo dan gos imortal bergegas keluar dari tempat tinggal tur imortal emperor. Anda, Tang Ziyi cemas. Dia menelan segenggam eliksir dan bergegas keluar sebelum eliksir bisa larut. Namun, pada saat dia bergegas keluar dari tempat tinggal kaisar imortal, Suzimo dan gos imortal sudah lama pergi. Tang Ziyi mengepalkan tinjunya dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Suzimo bisa lolos. Dia telah berbalik untuk menyelamatkannya dan memikat gos imortal pergi. Dia juga tahu bahwa perjalanan Suzimo kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan yang suram. Di makam kaisar ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa lolos dari pengejaran hantu abadi. Tang Ziyi menarik napas dalam-dalam dan dengan kasar menentukan arah sebelum mengejar. Suzimo dan gos imortal bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, satu di depan dan satu di belakang. Namun, seiring berjalannya waktu, Suzimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia telah bertarung melawan Yunting dan keempat teladan dan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisiknya. Bahkan dengan bantuan kemampuan divine kecepatan ekstrimnya, kecepatannya secara bertahap melambat. Namun, banyak wajah hantu di belakangnya terus mendekat. Mereka mengeluarkan serangkaian ratapan hantu dan lolongan serigala yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Aku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Tak lama, suara gos imortal terdengar di telinga Suzimo. Seolah-olah seseorang telah menghirup udara dingin di samping telinganya. Tiba-tiba, bulu Suzimo berdiri. Tanpa berpikir, dia memanggil kuali penekan neraka untuk memblokir di belakangnya. Namun, wajah hantu yang mengancam menembus kuali penekan neraka dan menghantam punggungnya dengan keras. Meskipun kuali penekan neraka kuat dan tidak bisa dihancurkan, itu tidak bisa bertahan melawan roh esensi atau jiwa. Namun, seluruh tubuh gos imortal terbentuk dari jiwa. Wajah hantu yang dia lepaskan juga merupakan kekuatan jiwa. Bang! Tubuh Suzimo bergidik dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Wajah hantu itu melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang melonjak ke tubuh Suzimo, menyapu anggota tubuh dan organnya. Dingin yang menusuk tulang membuat Suzimo bergidik tak terkendali. Wajahnya pucat, dan bibirnya ungu. Dia terhuyung ke depan, belum lagi teknik gerakannya, bahkan berjalan pun menjadi agak sulit. Aku mungkin akan mati di makam Kaisar hari ini. Kelopak mata Suzimo terasa berat dan pandangannya menjadi kabur saat dia menghela nafas dalam-dalam. Dia sudah menggunakan semua kartu trufnya dan berada dalam situasi putus asa. Saat ini, bahkan kuali penekan neraka tidak bisa menyelamatkannya. Bab 2010 Hehehe! Tawa lelaki tua berjubah hitam itu terdengar sekali lagi, berhentilah berjuang. Bahkan jika aku tidak bergerak, kamu pasti sudah mati. Setelah terkena salah satu wajah hantuku, kekuatan kutukan makam Kaisar sudah meresap ke dalam organ dan tulangmu. Kamu sudah mati? Hehehe! Menyadari bahwa Suzimo sudah menjadi burung yang dikurung, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi cemas. Dia hanya mengikuti di belakang Suzimo dan mengendus aroma jiwa segar dengan ekspresi mabuk. Suzimo menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tetap terjaga. Biasanya, alam kultivasi mereka sangat rendah. Ketika mereka memasuki makam Kaisar, kekuatan kutukan tidak akan meresap ke dalam tubuh mereka. Itulah mengapa mereka memiliki kesempatan untuk mengusirnya dan mempertahankan hidup mereka. Begitu kutukan makam Kaisar meresap ke dalam darah dan daging mereka, itu akan berbahaya. Belum lagi merembes ke organ dan tulang mereka. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu setengah benar. Kekuatan kutukan makam Kaisar memang telah meresap ke dalam daging dan darah Suzimo, menodai organ dan tulangnya. Namun, tampaknya diblokir oleh semacam kekuatan dan tidak berlanjut lebih dalam. Suzimo tidak menyerah saat dia menggertakkan giginya dan terus maju. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi sedikit tidak sabar. Huf-huf, aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Pria tua berjubah hitam itu mencibir dan jubah hitamnya bergoyang. Ratusan wajah hantu jatuh dan terbang menuju Suzimo, menenggelamkannya seketika. Wajah-wajah hantu itu membuka mulut mereka dan memamerkan gigi tajam mereka, menggigit tubuh Suzimo. Dengan setiap gigitan, roh esensi Kinglian sedikit meredup. Tidak perlu bagi lelaki tua berjubah hitam itu untuk bergerak. Hanya wajah-wajah yang menyerupai hantu lapar itu sudah cukup untuk melahap Suzimo dengan bersih. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Jimat giok memancarkan seberkas cahaya yang menyelimutinya. Ah, ah, ah. Wajah hantu yang awalnya menggigit Suzimo tampaknya menderita rasa sakit yang luar biasa saat mereka mengendurkan mulut mereka satu demi satu. Mereka mengeluarkan tangisan tragis dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, wajah-wajah hantu ini terbang keluar dari jangkauan pancaran jimat giok. Wajah-wajah hantu ini memancarkan gumpalan asap hijau, dan aura mereka jelas jauh lebih lemah. Suzimo akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Matanya melebar saat dia melihat pria tua berjubah hitam itu. Wajah pria tua berjubah hitam itu suram. Ketika dia melihat cahaya yang dipancarkan oleh jimat giok, dia jelas sedikit takut, tetapi dia tidak berhenti. Dia perlahan berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan benda ini? Pria tua berjubah hitam itu terus mendekat. Ketika dia mencapai tepi kecemerlangan jimat giok, dia berhenti sejenak sebelum mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Mendesis. Kecemerlangan jimat giok menyelimuti tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, memancarkan serangkaian suara aneh. Namun, jelas bahwa fondasi lelaki tua berjubah hitam itu tidak terluka sama sekali. Saat mereka berdua saling mendekat, Suzimo tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan jimat giok ke pria tua berjubah hitam itu. Huff. Pria tua berjubah hitam itu mengulurkan tongkatnya dan dengan lembut mendorong jimat giok itu ke tanah. Dia tidak berhenti di jalurnya dan terus berjalan menuju Suzimo, semakin dekat dan dekat. Suzimo tampak bingung saat dia mengeluarkan banyak harta darma dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke pria tua berjubah hitam itu secara acak. Pria tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi mengejek saat dia melambaikan tongkatnya dengan santai, memukul harta darma satu demi satu. Dia tidak menyadari bahwa ada harta darma yang Suzimo tidak sentuh dengan tangannya. Sebaliknya, dia menggulungnya dengan lengan bajunya dan melemparkannya ke antara banyak harta darma. Ini adalah lampu perunggu kuno yang redup dan tanpa cahaya, benar-benar biasa dan biasa-biasa saja. Pria tua berjubah hitam itu mengayunkan tongkatnya dengan santai dan memukul lampu perunggu. Tiba-tiba, tubuhnya bergidik dan ekspresinya berubah. Matanya melebar dan dipenuhi ketakutan. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, dan getarannya semakin kuat. L lampu ini sebenarnya ada di tanganmu. Suara lelaki tua berjubah hitam itu bergetar. Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan paksa, seolah-olah dia ingin membuang lampu perunggu itu. Namun, lampu perunggu itu sepertinya menempel pada tongkat jalan dan tidak bisa dilempar keluar tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Apa yang Suzimo pikirkan sebelumnya bukanlah jimat giyok, tetapi lampu perunggu. Orang harus tahu bahwa roh primordialnya hampir diserap oleh lampu perunggu ketika dia hanya menyentuhnya sebentar. Jika bukan karena para Buddha muncul dan melantunkan sutra nirvana kebijaksanaan, dia akan terbunuh oleh lampu perunggu. Di bagian bawah lampu perunggu kuno ini, ada kata, jiwa, tertulis di atasnya. Itulah alasan mengapa Suzimo berspekulasi bahwa lampu perunggu itu mungkin ada hubungannya dengan jiwa. Itu bukan satu-satunya hal yang aneh tentang lampu perunggu itu. Itu telah berada di makam Kaisar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak ternoda oleh kutukan makam sama sekali. Faktanya, bahkan Hell Suppression Cauldron tidak bisa melahapnya. Tapi sekarang, lampu perunggu itu memang memberikan kontribusi yang besar. Ah! Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu menjerit dengan kilatan ganas di matanya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan memotong lengan kanannya dengan tegas. Lengan kanannya dan tongkatnya jatuh secara bersamaan. Meskipun memutuskan lengan menyebabkan esensi pria tua berjubah hitam itu menjadi sangat rusak, dia setidaknya bebas dari ancaman lampu perunggu. Suzimo telah memperhatikan situasi sepanjang waktu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir ketika dia melihat itu. Jika lelaki tua berjubah hitam itu membebaskan diri, dia mungkin yang mati. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk mengambil lampu perunggu. Tiba-tiba, tatapan Suzimo berkedip dan dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebenarnya ada cahaya redup di bagian bawah lampu perunggu. Tanpa disadari, lapisan tipis minyak lampu telah terkumpul di dalam lampu. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo dan dia secara naluriah menyalurkan roh esensinya yang sangat lemah untuk melepaskan nyala kesadaran roh yang lemah. Atau lebih tepatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai percikan. Tetapi ketika percikan ini mendarat di lampu, itu langsung menyebabkan perubahan aneh. Astaga! Api kecil dinyalakan di lampu dengan suara mendesing. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan menyelimuti pria tua berjubah hitam itu. Ah! Sebelum lelaki tua berjubah hitam itu bahkan bisa melarikan diri, dia menjerit menyedihkan. Teror di matanya mencapai batasnya saat dia terus berteriak, Lampu jiwa. Kamu benar-benar menyalakan lampu jiwa. Ah! Nyala api emas dari lampu perunggu tidak langsung membakar lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, ketika cahaya kemasan di sekitar api mendarat di pria tua berjubah hitam itu, seluruh tubuhnya menyala dengan api emas yang menyebar keluar dan tidak bisa dipadamkan. Dalam sekejap mata, api kemasan menelan pria tua berjubah hitam itu sepenuhnya. Tangisan tragis lelaki tua berjubah hitam itu memudar dengan cepat juga. Dalam waktu kurang dari beberapa nafas, lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang sepenuhnya. Roh esensinya dibakar oleh api emas dan jiwanya tersebar. Suzimo melihat semuanya dengan linglung, tercengang. Baru saja, dia baru saja melepaskan nyala kesadaran roh dalam sekejap inspirasi. Untuk berpikir bahwa itu akan menciptakan pemandangan yang mengerikan. Apakah ini lampu jiwa? Suzimo bergumam pelan, ini memang kuat. Jiwa sama sekali tidak tahan terhadap penerangan lampu ini. Itu bahkan bukan kekuatan api lampu jiwa. Hanya pancaran api saja yang bisa membakar hantu kuat abadi seperti lelaki tua berjubah hitam menjadi abu, seberapa mengerikan kekuatan api itu.